Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte Pemisah, beberapa menit depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi Pemirsa, Radiapoh Hasiholan Sinaga RHS bersama tim pemenangannya menggelar acara konsolidasi dan evaluasi di Sapadia Hotel Pematang Siantar Sumatera Utara, Kamis 10 Oktober 2024 Pertemuan ini dihadiri oleh para koordinator dari berbagai tingkatan mulai dari kecamatan hingga desa sebagai upaya memperkuat sinergi dan strategi dalam memenangkan pasangan RHS Aji di Pilkadasi Malungun 2024 Radiapoh Sinaga dihadapan para koordinator daerah pemilihan Kordapil koordinator kecamatan Korcam dan koordinator desa Kordes Radiapoh menekankan pentingnya soliditas dan komunikasi efektif di antara seluruh anggota tim Kita harus bekerja sebagai satu kesatuan yang kuat Setiap anggota, baik di tingkat kecamatan maupun desa memiliki peran penting dalam memastikan kemenangan kita tegas RHS dengan penuh antusias Radiapoh juga mendorong timnya untuk aktif dalam mendata pemilih dan menyampaikan informasi yang akurat terkait program-program yang telah dan akan dijalankan oleh pasangan RHS Aji Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan jelas mengenai apa yang kita tawarkan Ini adalah kunci untuk meraih kepercayaan dan dukungan mereka Acara ini turut diwarnai dengan sesi diskusi dan tanya jawab di mana para anggota tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan serta saran guna memperbaiki strategi kampanye RHS dengan penuh perhatian mendengarkan setiap masukan dan berjanji untuk mempertimbangkannya demi kesuksesan bersama RHS juga menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap langkah kampanye Kita harus memastikan setiap tindakan kita mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan dukungan yang tulus dari masyarakat Hari ini wah luar biasa ya menambah semangat, menambah aspirasi semakin kita ini Berkat daripada apa tadi yang disampaikan oleh Bapak RHS Bapak Bupati kita ini membuatkan semakin ini, luar biasa mudah-mudahan hasil konsolidasi hari ini kami akan menyampaikan hasil daripada hari ini sampai ke tingkat paling bawah pendata optimis harus lebih mantap suara di lapangan Kami selaku koordinator datil 2 yang mungkin sampai saat ini adalah pendulang suara terbesar dari 32 kecamatan, tentu ini akan membuat kami sempat walaupun sebenarnya masih banyak suara-suara yang belum kami sisir Tentu dengan ada janji itu, tentu pastilah makin semangat-semangat-semangat Begitu juga saudara saya, teman-teman saya dari DAPIL 3 dan DAPIL 5 Ya ini kami tadi sudah bincang-bincang ini, makin gencar akan turun kami ke lapangan untuk mengejar target itu, demikian Pesan-pesan kita kepada korcam, seluruh korcam, kordes dan pendata tentu ini akan kita sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan atau janji yang disampaikan tadi oleh calon bupati nomor urus 1 Bapak RHS Tentunya, sekembalinya dari sini, kami akan bergerak turun ke lapangan Menang, menang RHS AJ, RHS AJ, menang rakyat sejahtera Menang, menang RHS AJ, RHS AJ, menang rakyat sejahtera Konsolidasi tersebut diakhiri dengan doa bersama untuk keberhasilan tim pemenangan RHS AJ pada Pilkadasi Malungun 2024 Para peserta pulang dengan semangat baru dan tekat yang semakin kuat untuk meraih kemenangan RHS AJ dengan koordinator kecamatan dan perempuan tangguh Ini momen-momen yang kami tunggu supaya apa tidak terjadi kesalahpahaman antara koordinator kecamatan dengan perempuan tangguh Bahkan beliau sudah menyatukan semua, baik kami maupun perempuan tangguh Untuk mengajak masyarakat seluruh yang disemalungun untuk jangan menyanyiakan hak suara datang ke TPS dan memilih RHS AJ Pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang Begitu baik, begitu indah saya rasakan apa yang dikasih Pak Bupati terhadap para kawan-kawan yang ada keselisipan paham Baik antara marga, kordes dengan korcam, baik wanita tangguh dengan kami korcam Disatukan dengan bentuk kekeluargaan yang dibentuk oleh Pak Raya sendiri Mungkin itu aja Pak Untuk pesan-pesan terakhir kepada seluruh kordes, tadi kan ada 100 ribu lagi untuk target itu, kira-kira seperti apa nantinya? Kami yakin kordes seluruh Kabupaten Simalungun bekerja memaksimalkan target sampai hari Senin Itu data 100 ribu lebih akan masuk ke senter pemenangan RHS AJ di Jalan Asahan Depan Wisuh Nama saya Ammar Akbar, Kecamatan Gunung Maligas Konsolidasi hari ini betul-betul menambah semangat kami Pak Para pejuang-pejuang di lapangan, di tiap kecamatan karena langsung sepertinya di coach, dimotivasi sama langsung Bapak RHS Mungkin motivasi dari korcam, kordes sudah cukup semangat Tapi lebih semangat lagi ketika langsung Pak RHS yang menyampaikan visi, misi dan aura kemenangan itu sampai juga kepada kami Pak Bu, sejauh ini apa saja kendala-kendala yang dihadapi di lapangan? Kalau kendala, yang pertama memang politik identitas Pak Itu tantangan bagi kami yang muslim juga gitu kan Pak Yang kedua, lawan kita menjanjikan kami bisa lebih memberi yang lebih seperti itu Pak Ada janji-janji Ada janji, iming-iming, kalau kosong satu ngasih sekian kami lebih besar gitu Pak Terlalu halus angin surga yang diberikan Bisa jadi gitu Pak, dan memang masyarakat kita yang haus seperti itu langsung ketangkepkan Pak Langsung, oh iya ya bisa lebih besar ya Karena siapapun di atas yang penting kami NPWP gitu ya Nomor Piro, Wani Piro kan gitu Pak Nah harapannya Bu, selain ini Bu, kira-kira Bu seperti yang Bu? Harapannya ya sebenarnya bukan harapan tapi jadi tuntutan bagi kami yang di lapangan Berarti harus ekstra, tiga hari ini target-target yang disampaikan harus kami capai Dengan semangat yang kami dapatkan disini Pak Ayo para wanita tangguh untuk kesejahteraan Simalungun Kita berjuang habis-habisan untuk Simalungun yang lebih sejahtera Dan untuk wanita tangguh yang juga lebih sejahtera gitu RHS Aji, menang, menang, menang Oke, ibu, nama siapa Bu? Ari Isti Ningrum Oke, ibu, terima kasih Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV melaporkan Sampai per hari ini